Saya bersyukur saya mengalami semua milestone perjalanan ini tuh ya. Jadi saya saksi hidup bagaimana beliau dari awal sekali ketika belum masuk ke dunia politik, kemudian dimusuhi banyak orang karena masuk ke dunia politik. Pak Anis sempat bilang Bang Billy ini intensitas bertemunya lebih sering dibanding istri dan anak-anaknya malah saking sering bertemunya. Oleh karena itu kami ingin mendorong sebenarnya. Yang pertama yang ingin ditanamkan kembali generasi muda adalah keingin tahuan. Ketika keingin tahuan ini ada, tentu kita harus mencari alasan. Dan siapa yang kita pilih dan kenapa kita memilih. Kita melihat bahwa Gus Imin sebagai cawapres, Pak Anis sebagai cawapres sudah paket komplit. Punya rekam jejak yang panjang, punya pengalaman di berbagai macam kebirokrasian. Dan ketiga yang saya melihat berbeda juga adalah menawarkan perubahan melalui visi misi, program kerja, dan juga gagasan yang berbeda. 23 janji kampanye semua dipenuhi. Dan itu kan ukuran-ukuran yang secara politis bisa dilakukan, bisa ditepati, dan bisa dibuktikan dengan karya. Jadi berangkatnya dari gagasan, kemudian jadi narasi untuk bisa mengajak semua berkolaborasi, dan yang ketiga kita menghasilkan karya. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana pemimpin itu sudah punya rekam jejak yang panjang. Karena ini bukan ajang coba-coba, bukan cuma politik dadakan yang orang satu-dua hari kemudian memimpin, atau orang yang baru seumuran saya sudah punya kesempatan lebih di atas kita-kita. Masyarakat nggak bisa dikasih makan oleh gagasan, Pak Anis hanya jago di tata-kata, bukan tata kota, seperti itu loh. Anggapan seperti itu masih ada. Itu kan kejadian juga dengan isu politik identitas, isu radikal-radikul, isu intoleransi, itu kan selalu disematkan. Ya karena mereka nggak ada celah lagi. Waktu Pak Anis disematkan dengan politik identitas, pandangan Bang Bili sebagai orang terdekat dari Pak Anis, dan juga bisa dibilang non-muslim gitu, melihat tudingan itu seperti apa sih Bang? Pernahkah Jakarta ada kasus persekusi rumah ibadah? Bisa dibuktikan saya rasa jawabannya nol. Pernah tidak di Jakarta ada konflik horizontal antara umat beragama? Saya rasa juga nol, nggak ada data dan buktinya. Dan saya rasa ketika beliau dekat dengan semua, dan beliau membuktikan dengan karyanya, saya rasa satu, politik identitas itu sudah nggak relevan, dan yang kedua, politik identitas yang disematkan ke beliau semua nggak ada buktinya. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Trevor Sivan, yang akan memandu sesi Kepo kali ini. Nah Sobat Medkom, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu jubir tim Nas Amin, yaitu Bang Billy Nero Tumilena. Dan Bang Billy ini, Sobat Medkom, adalah sosok yang bisa dibilang cukup lama dalam mendampingi Pak Anies sejak zaman bahkan dari Universitas Paramadina. Nah, saya nanti akan kulik-kulik dan pengen lebih tahu nih, bagaimana sih pandangan Bang Billy soal Mas Anies, dan juga tentunya terkait persiapan kontestasi Pilpres 2024. Nah, di samping saya sudah ada Bang Billy. Selamat siang Bang Billy, apa kabar? Selamat siang, Teo. Baik, syukurlah. Nah, Bang Billy, sebelumnya terima kasih nih, sudah bergabung di Kepo kali ini. Nah, Bang Billy kan sekarang menjadi jubir tim Nas Amin. Nah, mungkin boleh dikasih tahu dulu dong, kesibukan Bang Billy sehari-hari seperti apa sih Bang? Iya, jadi jubir kan sebenarnya timnya besar ya. Ada puluhan orang di dalamnya, dan biasanya kita dibagi perspesifik isu. Selain itu juga teman-teman jubir muda dan jubir daerah juga punya assignment yang berbeda biasanya dari kita. Dan ya, keseharian ya ketemu media, ngobrol dengan banyak orang kan, ya menyenangkan tapi ngeri-ngeri sedap. Oke, nah Bang Billy, kalau boleh kita kulik-kulik sedikit nih soal latar belakang Bang Billy. Bang Billy ini kan rekam jejaknya memiliki sebagai insinyur. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nggak Bang Billy? Kenapa sih Bang Billy kok tertarik gitu dari insinyur, tertarik ke politik, dan juga secara spesifik menjadi pendampingnya dari Mas Anies? Ya, saya itu awal kenal Pak Anies, itu dari program Indonesia Mengajar. Jadi setelah saya tamat, saya sempat bereskir dan jujur satu tahun pernah punya pengalaman yang linear bidang saya di Palangkaraya. Setelah itu saya apply Indonesia Mengajar, dan akhirnya keterima. Saya tugas dari 2012 sampai 2013, dan penempatannya di lokasinya di Maluku, tepatnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dulu namanya Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jadi dari situ awal perkenalan terus, sepulangnya saya tahun 2013 itu, Pak Anies itu kan selalu punya asisten cowok ya, asisten laki-laki gitu. Dan setiap orang yang dekat dengan beliau, itu selalu dikasih motivasi, atau selalu didorong untuk kita punya pengalaman yang lain. Entah itu studi, entah itu bidang pekerjaan yang berbeda, dan itu juga yang saya membedakan, atasan-atasan di mana tempat saya pernah kerja sebelum-sebelumnya dengan beliau, adalah beliau selalu mendorong orang yang ada di sekitarnya untuk maju juga, untuk sama-sama belajar, untuk punya pengalaman yang lain juga. Dari situ saya melekat, dari asisten pribadi, waktu itu beliau belum mengemban jabatan publik apapun ya, masih jadi rektor, terus inisiator dan inisiator pengajar, baru setahun setelahnya itu ikut program politik, kontestasi politik namanya konvensi. Dan konvensi itu disengelarakan oleh Partai Demokrat tahun 2013. Dan akhirnya, singkat cerita, 2014 beliau jadi cubirnya Pak Jokowi, waktu pemilihan presiden tahun 2014, dan beliau terpilih jadi menteri, dan akhirnya kita tahu beliau jadi gubernur dan sampai saat ini. Dan saya bersyukur, saya mengalami semua milestone perjalanan ini tuh ya, jadi saya saksi hidup bagaimana beliau dari awal sekali ketika belum masuk ke dunia politik, kemudian dimusuhi banyak orang karena masuk ke dunia politik, dan kemudian ada lagi, saya ibaratkan seperti tolankan koster ya, jadi ketika 2014 beliau memutuskan masuk politik, banyak sekali orang yang sakit hati. Terulang lagi ketika 2016 menjelang 2017 belikada DKI, dengan isu polarisasi, isu politik identitas yang kita dengar, kembali banyak orang yang seperti itu juga. Terus sampai sekarang juga saya rasa juga seperti itu. Tapi begini, catatan saya adalah ketika banyak orang yang sakit hati, lebih banyak orang pula yang support beliau. dan ketika orang-orang sakit hati tersebut melihat kebenaran, melihat apa yang ditakutkan tidak terjadi, kembali lagi support beliau. dan sampai sekarang banyak sekali orang irisan, mulai dari para Madinia sampai terakhir di Gubernur DKI yang masih setia di barisan bersama Pak Anies Baswedan. Oke, Bang Billy, ini kan Pak Anies dan Gus Imin sedang bersiap menuju kontestasi Pilpres. Nah, tapi kalau boleh saya kutip sedikit data nih dari Bawaslu yang mengatakan bahwa lebih dari 50% pemilih di 2024 nanti adalah anak muda. Jumlahnya mencapai sekitar 107 juta. Dan saya juga kalau boleh kutip dari salah satu pakar komunikasi politik, Bang Deddy Kurniasnya, sempat bilang bahwa sebenarnya anak muda ini tertarik untuk berdiskusi soal politik. Dan mungkin Bang Billy juga akan sebagai jubil mungkin sering memantau media sosial tuh. Banyak banget anak muda yang mulai bicara. Tapi masalahnya Bang, ada kekhawatiran dan juga mungkin prediksi ya, bahwa anak muda yang hobi bicara politik ini, belum tentu akan turun di TPS Bang untuk mencoblos. Nah, bagaimana nih Bang Billy melihat data dan juga fenomena seperti itu Bang? Ya, kalau data itu kan sebenarnya pertama kali terjadi di sepanjang republik kita berdiri. Terus kemudian kalau kita breakdown lebih dalam tentang data 52 atau 53% itu kan, tentu kita perlu klasifikasi tuh. Dari kelas ekonomi, dari kelas pendidikan, dari profesi dia sekarang, atau tingkat pendidikan akhir, tentu akan banyak variable yang bisa mengukur satu dengan yang lain. Tapi kami melihat, dari tim nasamin melihat, bahwa itu merupakan potensi tentunya. Kita melihat bahwa sebegitu besar suara elektoral nanti itu, sampai 100 juta lebih, tentu kita harus manfaatkan. Manfaatkan dalam artian positif ya. Yang pertama, untuk mereka memilih, tentu mereka punya alasan. Dan alasan itu dicari tahu dari keingin tahuan. Ketika keingin tahuan ini ada, ketika mereka sudah punya awareness terhadap politik, ketika mereka mulai gelisah-gelisah dengan kondisi politik, kondisi negara ini, saya rasa itu akan jadi motivasi tersendiri. Dan saya melihat akhir-akhir ini, tentu isu yang disuarakan tiap orang berbeda. Tapi, kalau saya melihat generasi saya zaman saya dulu ya, dengan generasi sekarang, isu yang mereka peduli mungkin sedikit bergeser ya. Misalkan media sosial itu tetap bertahan, kayak misalkan isu krisis iklim, kemudian isu lingkungan hidup, terus kemudian isu partisipasi anak muda, saya rasa sekarang banyak didorong ke arah situ. Oleh karena itu, kami ingin mendorong sebenarnya, yang pertama yang ingin ditanamkan kembali generasi muda adalah keingin tahuan. Ketika keingin tahuan ini ada, tentu kita harus mencari alasan. Siapa yang kita pilih dan kenapa kita memilih. Dan bagaimana itu dicari, tentunya harus berangkat dari inisiatif diri sendiri, masing-masing ya, mencari tahu di sosial media, mengikuti berita, ngobrol dengan lingkaran-lingkaran di sekitarnya. Dan saya rasa ketika itu sudah muncul, saya optimis anak muda ini juga akan mempengaruhi pilihan politik nanti tanggal 14 Februari yang paling dekat, dan nantinya ke depan dan masa depan negara kita. Oke, nah bicara soal masa depan negara nih, saya pengen tahu pandangan Bang Billy, sebenarnya menurut Bang Billy, Indonesia itu butuh pemimpin seperti apa sih Bang? Dan apakah sosok pemimpin dan bahan Bang Billy itu sudah ada di pasangan Amin ini Bang? Indonesia perlu perubahan, dan perubahan itu ada di pasangan Anies Baksoe dan Anies Guzmahimin. Karena saya melihat apa, tentu kita melihat contoh termuda adalah fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Baik itu kita berangkatnya dari keputusan MK, terus kemudian kita melihat dinamika yang lain, dinamika politik lain di sana, banyak hal yang enggak wajar terjadi di sekitar kita, tentu kan kita enggak mau diam saja. Kita perlu perubahan, kita mau pemimpin yang benar-benar punya komitmen terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Penegakan hukum, penegakan demokrasi, kemudian tadi yang saya sebut, bagaimana mereka punya awareness terhadap krisis iklim. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana pemimpin itu sudah punya rekam cecak yang panjang. Karena ini bukan aja yang coba-coba, bukan cuma politik dadakan yang orang satu-dua hari kemudian memimpin, atau orang yang baru seumuran saya sudah punya kesempatan lebih di atas kita-kita. Tapi kita melihat bahwa Guzmahimin sebagai cawapres, Pak Anies sebagai cawapres sudah paket komplit. Punya rekam jejak yang panjang, punya pengalaman di berbagai macam kebirokrasian, dan ketiga yang saya melihat berbeda juga adalah menawarkan perubahan melalui visi-misi, program kerja, dan juga gagasan yang berbeda. Oke, nah kalau itu Bang Gili sudah melihat ada semangat perubahan dalam Amin. Kalau boleh tahu nih, kan Bang Gili juga merupakan putra asli dari Papua. Nah, topik Papua ini juga setelah muncul nih Bang, di debat cawapres pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bang Bili sebenarnya, sebenarnya apa sih Bang tantangan pembangunan di Papua itu, dan apa rencana Amin untuk mengubah sesuai sepangat perubahan di tanah Papua? Seperti apa Bang? Ya, saya melihatnya yang pertama dari keseriusan Amin menyiapkan data, menyiapkan gagasan ide tentang Papua. Yang berbeda dari visi-misi paslon yang lain, kita itu punya delapan langkah kemajuan, yang itu mendefinisikan delapan daerah termasuk salah satunya di Papua. Dan di situ didetailkan bagaimana Papua tidak lagi menggunakan kekerasan, Papua harus diberikan kesempatan untuk berdialog, dan Papua harus punya kestaraan, kesempatan yang sama untuk bersaing di kancah nasional. Itu yang kita coba tawarkan di gagasan dan ide pasangan Amin. Kemudian yang disinggung di debat pertama kemarin kan juga Panis, mengedepankan bagaimana Papua itu didengarkan, bagaimana orang-orang Papua dikasih forum untuk mereka berdialog, menyuarakan, entah itu tentang pelurusan sejarah, entah itu aspirasi mereka tentang orang asli Papua, di kancah-kancah nasional atau kesempatan untuk ada di ujung-ujung pimpinan, baik itu di publik, private, ataupun sektor ketiga. Ketika itu sudah ada, saya rasa kestaraan dan keadilan akan bisa dihadirkan. Dan kami bersyukur di debat pertama kemarin banyak disinggung panjang, dan kalau kami amati dari perbincangan-perbincangan sosial media atau perbincangan di media, yang positif, tonnya positif adalah ketika pernyataan dari Pak Anies yang dikedebarkan tentang tadi itu, tentang gagasan itu. Nah, bicara soal debat capres juga banget. Kalau kita lihat responnya tentu setiap capres pasti ya, ada pro dan kontra. Nah, yang ingin saya sorti adalah ke Pak Anies. Pak Anies ini ada yang bilang bahwa Pak Anies bisa menyampaikan gagasannya dengan baik, dengan jelas, dan bahkan tepat waktu, tidak over time. Bahkan waktunya masih ada, Pak Anies sudah selesai itu menyampaikan. Tapi masalahnya, Bang, ada juga nih yang kontra. Yang kontra bilang masyarakat nggak bisa dikasih makan oleh gagasan. Pak Anies hanya jago di tata-kata, bukan tata-kota, seperti itu loh. Anggapan seperti itu masih ada. Nah, menurut Bang Billy sendiri, anggapan seperti itu gimana menyikapinya, Bang Billy? Sebenarnya gagasan seperti itu atau pandangan seperti itu, pandangan ya bukan gagasan. Pandangan seperti itu itu muncul karena yang pertama ada motif di balik itu. Misalkan, waduh Pak Anies ini sudah jago sekali nih, Pak Anies sudah punya kapasitas lebih dari calon-calon yang mereka dukung. Sehingga pandangan-pandangan miring itu disematkan. Dan itu kan nggak cuma sekarang di kontestasi Pilpres ya. Dari zaman gubernur, dari zaman menteri, ya selalu dikaitkan. Dan itu saya melihat karena nggak ada lagi celah yang bisa disematkan di sosok Pak Anies. Dan kita melihat bagaimana kita bisa mengukurnya. Kita kembali lagi ke rekam jejak. Bagaimana selama lima tahun beliau ada di DKI. Semua prestasinya terukur. 23 janji kampanye semua dipenuhi. Dan itu kan ukuran-ukuran yang secara politis bisa dilakukan, bisa ditepati, dan bisa dibuktikan dengan karya. Jadi berangkatnya dari gagasan, kemudian jadi narasi untuk bisa mengajak semua berkolaborasi. Dan yang ketiga kita menghasilkan karya. Jadi ya nggak ada buktinya. Ya itu kembali ke karena mereka kerasa calonnya nggak mampu bicara seperti ini. Makanya mereka Pak Anies diserang, disematkan dengan isu yang negatif. Itu kan kejadian juga dengan isu politik identitas, isu radikal-radikul, isu intoleransi. Itu kan selalu disematkan. Ya karena mereka nggak ada celah lagi. Mereka mau menyerang apa lagi dari Pak Anies? Yang bisa mereka serangnya dari antara dua ini. Dan itu akan selalu muncul terus. Oke, nah saya ingin kutip soal politik identitas. Ini juga kan, ya tadi Bang Billy juga sempat bilang bahwa jaman Pak Anies dari 2017 juga sudah disematkan tudingan politik identitas. Nah, saya ingin tanya sebagai orang yang sudah melekat dengan Pak Anies. Bahkan saya baca Pak Anies sempat bilang Bang Billy ini intensitas bertemunya lebih sering dibanding istri dan anak-anaknya malah. Sering bertemunya. Saya ingin tanya deh, waktu Pak Anies disematkan dengan politik identitas, pandangan Bang Billy sebagai orang terdekat dari Pak Anies dan juga bisa dibilang non-muslim gitu. Melihat tudingan itu seperti apa sih Bang Billy? Ya, saya akan bicara dari dua hal. Bagaimana pengalaman saya pribadi dengan beliau. Terus yang kedua, mungkin sedikit istri, kenapa politik identitas itu muncul ke beliau. Dari pengalaman pribadi, saya sering cerita ke banyak tempat, ke beberapa teman-teman dan banyak orang bahwa Pak Anies itu selalu mengedepankan meritokrasi. Beliau itu selalu menghargai bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana bisa kita menjalankan kewajiban agama kita masing-masing. Contohnya saya Kristen, tadi yang Anda sebut, Theo sebut tentang waktu identitas lebih sering, ya saya kemana-mana berdua. Karena waktu itu saya merangkap jadi asisten, sekretaris, fotografer, ajudan, ketika masih belum sebesar sekarang yang banyak orang yang bantu. Dan ketika sehari-hari saya dengan beliau, saya nggak pernah tuh sama sekali ada diskriminasi, nggak pernah ada sama sekali tentang pemaksaan. Bahkan saya sering cerita bagaimana beliau waktu saya menikah, kan kalau kami di Kristen itu kan menikahnya bukan di KUH, tapi di penceritaan sipil. Beliau jadi seksi nikahnya di penceritaan sipil. Terus kemudian waktu kami merayakan hari-hari besar, beliau nggak pernah Alfa mengucapkan selamat. Sampai pernah juga suatu ketika, ketika beliau jadi menteri, beliau datang ke rumah saya ketika saya sedang makan siang pasca. Beliau datang dengan ramahnya, dengan sebagai seorang menteri ya, itu mengundang ke karyawannya, kan itu sudah pengalaman yang luar biasa. Dan pengalaman banyak orang yang saya saksikan, beliau sangat aware terhadap isu itu. Ada sahabat dekatnya merayakan Imlek, beliau datang ke rumahnya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang kita semua bisa kulit-kulit lah di sosial media. Itu yang secara personal saya rasakan. Dan sampai sekarang pun Panis nggak pernah berubah tentang bagaimana beliau menghormati agama lain, menghormati tokoh agama-agama lain. Dan memperlakukan mereka di posisi yang seharusnya mereka diperlakukan. Bukan hanya ulama ya, yang beliau hormati, tapi semua tokoh agama, beliau mencoba dekat dan mencoba merangkul semua. Dan itu kita bisa lihat dari bagaimana beliau didekai. Itu jadi jembatan masuk kita ke poin yang kedua. Kan politik identitas itu disematkan ketika identitas itu dipolitisasi menurut saya. Misalkan ada gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan maju kontestasi politik. Tentu akan ada sensitivitas kursus tersendiri untuk calon yang perempuan. Begitupun juga ketika Panis maju di Pilkada 2017. Ada calon dari agama A, ada calon dari agama B. Dan secara kita lihatnya kan tentu dari jumlah ya, kalau kita ngomong agama. Tentu yang dari jumlah yang lebih sedikit akan dapat lebih, bukan pembelaan ya, mungkin akan dapat lebih perhatian. Akan dapat lebih sorotan, karena ada latar belakang yang berbeda. Dan itu kan nggak hanya muncul di 2017. Ketika 2012 Pak Jokowi Ahok maju, semua dapat sensitivitas itu, tapi nggak pernah terangkat. Dan kita sama-sama tahu ketika 2016 itu terjadi, ketika ada satu momentum di mana orang sering menganggap Pak Anies riding the wave nih, ikut oportunis nih, ada gerakan masa yang besar, kemudian Pak Anies hadir, dirasa Pak Anies memanfaatkan. Padahal itu kan juga bukan karena dorongan atau skenario yang beliau buat. Dan itu kan juga karena sebagai seorang pemimpin yang dipilih secara elektoral, beliau harus dekat dengan semua segmen yang bisa memberikan pengaruh secara elektoral. Bukan hanya sektor orang yang dari sebelah kanan aja, tapi orang di ujung kiri pun beliau juga dekat. Dan semua ketakutan yang disematkan ketika politikitas itu muncul. Pernahkah Jakarta ada kasus persekusi rumah ibadah? Bisa dibuktikan saya rasa jawabannya nol. Pernah tidak di Jakarta ada konflik horizontal antara umat beragama? Saya rasa juga nol, nggak ada data dan buktinya. Justru apa yang dilakukan di DKI, Pak Anies membuka selebar-lebarnya supaya Jakarta ini setara dan adil dan ramah dan rumah bagi semua. Semua agama diberikan kesempatan yang sama merayakan di ruang publik, merayakan hari besar di ruang publik. Contohnya seperti Christmas Carol, Ogo-Ogo, Paskah di Stadion Jis. Terus beliau datang ke Imlekan, beliau datang ke Hari Raya Taur Agung Kesange, yang mungkin namanya aja asing buat kita. Tapi itu dirayakan oleh umat Hindu dan beliau datang. Dan saya rasa ketika beliau dekat dengan semua dan beliau membuktikan dengan karyanya, saya rasa satu, politik identitas itu sudah nggak relevan. Dan yang kedua, politik identitas yang disematkan ke beliau semua nggak ada buktinya. Oke, salah satu juga yang keluar dari Pak Anies waktu dibaca pres adalah pernyataan bahwa bisa dibuktikan bahwa gubernur Jakarta yang paling banyak menerbitkan surat izin ibadah adalah gubernur Anies Baswedan. Dan ini kan bisa dibilang juga sebagai Bang Billy bilang, rekam jejaknya kan bisa dilihat nih. Nah, tapi Bang rasa-rasanya, kalau saya tangkep ya dari sentimen di media sosial, ternyata banyak yang kaget nih Bang. Soal, oh ternyata Pak Anies menerbitkan paling banyak nih, gubernur paling banyak. Nah, menurut Bang Billy, kekagetan itu apakah dampak dari misalnya kurangnya, misalnya Pak Anies memberitahu, menginformasikan rekam jejaknya, atau seperti apa Bang? Karena orang-orang sampai kaget, ah masa iya, masa iya, kayak gitu loh Bang. Yang pertama sih, saya melihat bahwa semua data yang beliau sebutkan di debat pertama itu adalah data otentik yang bisa dicek. Baik itu keabsahannya, apakah itu benar-benar bukti yang otentik, apakah benar izin itu dikeluarkan, semua bisa dicek. Dan yang perlu kita cermatikan, gak hanya 34 gereja saja yang diberikan IMB. Tapi kan bangunan-bangunan ibadah yang lain, seperti dalam pertama kali dalam sejarah Republik, umat Hindu Tamil diberi kesempatan untuk mendirikan rumah ibadahnya. Vihara juga dibantu, Pura juga dibantu diberikan izin, apalagi masjid. Jadi semua diberikan kesempatan dan kestaraan yang sama untuk diberikan izin. Dan proses perizinan itu kan sebenarnya adalah proses yang datangnya dari masyarakat, bukan inisiatif. Saya bikin program kerja nih sebagai gubernur, membuat seribu IMB untuk rumah ibadah kan tidak. Kan berangkatnya dari permohonan, masyarakat memerlukan rumah ibadah, dan itu kan semua diatur dari ketentuan pusat. Ada ketentuan peraturan dua menteri yang mengatur bahwa, paling tidak rumah ibadah itu memerlukan 60 dukungan atau tanda tangan dari masyarakat setempat dalam radius 500 meter, dan 90 tanda tangan dari jemaat atau jemaah yang beribadah di rumah ibadah tersebut. Biasanya yang kita temui di DKI terbentur di urusan ini. Karena ada penolakan dari oknu masyarakat setempat, tidak adanya keseriusan pemerintah mengadvokasi atau memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal birokrasi pengurusan. Dan yang ketiga saya melihat adalah bagaimana orang yang akan mengurus IMB itu sudah takut duluan. Prosesnya akan ribet nih, nanti saya akan dimintai duit oleh birokrasi. Itu yang coba dibersihkan oleh Pak Anies. Dan saya selalu menyebut Pak Anies Baswedan itu pemimpin yang memiliki kerendah hatian yang luar biasa. Saya menyebutnya dalam istilah Jawa itu pemimpin yang Anda pasor. Jadi bagaimana izin atau proses pembelian izin itu bukan dijadikan suatu atraksi yang teatrical. Tapi justru itu dijadikan ya biar nanti sejarah saja yang mencatat. Seperti sekarang diungkap ada 34 IMB yang beliau keluarkan selama menjadi gubernur. Ya mungkin banyak orang yang terhenyak ya. Banyak orang yang mungkin nggak tahu. Tapi yang pertama kita selalu dokumentasikan karya. Itu juga di catatan di DKI, statistik juga akan keluar. Dan di dokumentasi-dokumentasi yang lain juga catatannya keluar. Dan yang kedua itu tadi. Beliau nggak pernah menganggap ini sebagai aksi teatrical yang harus dipolitisasi. Itu cukuplah jadi karya. Terus kemudian yang ketiga, ketika itu muncul, kan tentu ada testimoni, ada kesaksian dari masyarakat, ada penerima manfaat langsung yang menceritakan itu. Dan itu akan lebih berarti dari pemberitaan apapun. Karena itu lebih natural sifatnya datang dari testimonial bahwa gubernur saya pernah membantu saya mendirikan gereja. Gubernur saya pernah memudahkan saya mendapatkan izin masjid dan lain-lain. Jadi itu yang beliau lakukan di DKI. Oke, wow. Nah, Bang Billy, mungkin satu lagi nih. Ini kan masih dalam rangkaian kampanye. Dan saya lihat ada konsep yang menarik, yaitu desak Anies dan juga selepet imin. Ini menurut saya menarik karena rasa-rasanya kayaknya baru pertama kali ya. Dari sana calon pemimpin yang datang ke suatu wilayah, bukan cuma istilahnya umbar janji, tapi mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan bisa konfrontasi langsung. Kalau nggak suka, bilang nggak suka. Kalau suka, bilang suka. Dan bahkan yang menarik kemarin di NTB ya. Ada bule bahkan yang mendesak Pak Anies secara langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Billy, sebenarnya ada filosofinya nggak, Bang? Kenapa konsepnya ini seperti ini? Menurut saya menarik nih. Nah, apakah dari tim Nasamin ada strategi khusus kenapa bisa membentuk program kampanye seperti ini, Bang? Iya. Sebelum semua capres berdebat di debat yang pertama kemarin bagaimana kita harus bertarung secara gagasan dan ide, Amin itu sudah melakukannya melalui kegiatan desak Anies dan selepet imin itu. Bahkan desak Anies sudah dilakukan di lebih dari lima kota yang berbeda. Dan Gus Imin juga baru semalam melakukan selepet imin di Depok. Dan itu kan menunjukkan bukan hanya secara filosofi, menunjukkan bagaimana pemimpin mau mendengar, yang pertama. Bagaimana pemimpin juga punya solusi-solusi kritis atas permasalahan yang mereka dengar ketika acara itu berlangsung. Dan yang ketiga kan bagaimana pemimpin itu menawarkan gagasan dan ide tentang berbagai macam isu. Karena di kedua acara tersebut itu seringkali pertanyaannya nggak terduga. Pertanyaan tentang apapun semua orang berat ditanya, siapapun boleh datang termasuk orang yang sekarang ada di paslon atau pendukung yang berbeda, simpatisan yang berbeda boleh datang. Dan semua orang boleh bertanya. Dan itu kan menunjukkan juga bagaimana kesiapan kita bukan hanya menghadapi debat capres-capres yang ofisial diselenggarkan oleh KPU. Tapi jauh sebelum itu komitmen itu ditunjukkan dengan membuka diri seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin memberikan aspirasi, siapapun yang ingin menanyakan gagasan dan ide tentang Indonesia masa depan, dan apa yang Amin akan coba kerjakan ketika nanti jadi presiden. Dan itu saya rasa pertama kali nggak pernah dilakukan oleh capres yang ada di republik ini, capres-cawapres ya di republik ini. Dan juga itu juga menunjukkan bagaimana politik itu jadi sesuatu hal yang bukan tabu lagi. Dan kita melihat di desak Anies Selepet Imin ini banyak sekali anak muda yang hadir. Mereka pengen, pertama dari alasan sederhana mereka pengen tahu nih, atau mereka pengen ketemu nih Pak Anies dan Gus Imin. Dan ketika di situ justru mereka datang menyuurahkan kegelisahan-kegelisahan mereka masing-masing, concern mereka masing-masing. Dan saya rasa awareness dari anak muda yang tadi kita obrolin di awal itu bisa jadi juga disupport melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini kan nggak eksklusif. Kita justru pengen mendorong semua orang melakukan ini. Nggak cuma capres-cawapres-cawapres yang lain, tapi juga calke, calon wali kota, calon bupati, calon wakil bupati, supaya kita berusaha menunjukkan bahwa politik yang ada di negara kita ini bukan hanya politik transaksional, tapi politik yang cerdas, politik yang mencerdaskan, politik yang terbuka dan menyenangkan. Itu yang sebenarnya anak muda cari. Dan tentu kan di forum-forum seperti itu kan bahasanya harus bahasa yang sesuai dengan yang hadir ya. Kalau kita anak muda ya kita fun, santai, datangnya kesual, pertanyaan-pertanyaan juga mereka menyuarakan alat yang sederhana. Misalkan gimana nyari jodoh, gimana KPR murah, ya isu-isu yang strategis yang bahkan kita sering mendapatkan insight bahwa itu nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu kan tentu akan kita dapatkan ketika kita menyelenggarkan event-event itu. Dan itu terbukti secara hitungan statistik kita punya itu. Lebih dari 25 kali Pak Anies Gusimin itu hadir di forum adu gagasan yang diselenggarkan oleh berbagai macam instansi atau penyelenggara. Dan itu kan menunjukkan bahwa adu ide dan gagasan nggak cuma ditunjukkan desakan Anies Lapatimin, debat Presiden Cawapres lewat KPU, tapi dari kegiatan-kegiatan yang dijadi inisiatif banyak orang. Wow, Bang Bily banyak banget insight dari Bang Bily soal sosok Amin ini. Dan mungkin ini bisa menjadi bahan buat anak-anak muda ya, sebagai bahan pertimbangan untuk mungkin nanti mencoblos di 14 Februari 2024. Dan Bang Bily nggak kerasa kita sudah sampai hampir di penghujung sesi Kepo. Dan mungkin sebagai penutup, Bang Bily boleh nggak menyampaikan harapan dan juga pesan kepada anak muda supaya mereka menggunakan hak suaranya yang terlepas dari siapapun yang dipilih. Dan satu lagi mungkin kalau Bang Bily boleh, mungkin ucapan Natal dan Tahun Baru karena momennya pas banget. Silahkan Bang Bily. Kita hanya punya waktu 52 hari, 50 harian untuk kita menentukan pilihan kita, siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang kita pilih, siapa anggota legislatif yang kita percaya bisa membawa aspirasi kita, dan siapa nanti kemudiannya pimpinan daerah yang kita percaya. Bagaimana kita harus cari tahu, bagaimana kita punya alasan untuk memilih, kita harus punya keingin tahuan, kita harus punya inisiatif untuk belajar, untuk aware terhadap kondisi sekitar kita. Dan yang ketiga yang paling mudah, ketika kita punya kegelisahan, ketika kita punya concern yang ingin kita suarakan, kita harus bisa menitipkan ke orang yang tepat. Dan ketika dirasa sekarang negeri kita perlu perubahan, yang tepat adalah kita memilih pasangan Anis Baswedan dan Muaymen Iskandar. Selamat hari Natal tahun 2023, dan selamat menyambut tahun baru tahun 2024. Kepada semua simpatisan, kepada semua pendukung, semua relawan, dan semua yang merayakan hari Natal. Dan juga tentu kita ingat, selamat menyambut kontestasi politik tahun 2024, dan pilihan Anda begitu penting 14 Februari nanti. Oke, terima kasih Bang Bili sekali lagi buat waktunya dan pesannya. Dan jangan lupa Sobat Medkom sekali lagi, gunakan hak pilih kalian di 14 Februari 2024, karena satu suara kalian berarti untuk Indonesia. Sampai sini dulu sesi Kepo kali ini. Kita doakan Bang Bili sehat selalu dan sukses, dimanapun Bang Bili berada. Sampai jumpa di sesi Kepo berikutnya. Dadah.